Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Traders bisa menuliskannya di kolom komen. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah hadir atau join di dalam Google Meet Live Trading Forex Simpro bersama dengan PT Java Global Features pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu Sobat Traders untuk hadir dalam live trading pada saat ini. Saya dengan Della Angelic dari PT Java Global Features dan juga ada Pak Lindun Zhang Mainggolan yang akan memandu kita pada malam hari ini untuk menganalisa bareng-bareng setiap mata uang yang akan kita lihat pada malam hari ini peluang untuk entry marketnya. Tadi kita ada sedikit kasih polling ya, polling di grup Telegram Forex Simpro Community dan umumnya Pak Lindun nanti mungkin kita bisa bahas juga ya, kebanyakan Sobat Traders sudah memberikan vote mereka atau suara mereka memilih gold dan uji untuk diulas pada malam hari ini Pak Lindun. Gitu, oke. Iya Mbak Della. Oke, semua Sobat Traders yang sudah hadir pada malam hari ini sedikit informasi sebelum Pak Lindun akan mengulas semua mata uang yang sudah di request pada tadi di dalam polling Forex Simpro Community Telegram Group kami informasikan bagi semua Sobat Traders yang sudah bergabung di dalam Google Meet pada malam hari ini diminta untuk setiap ID Google Meet yang tidak kami kenal contohnya tadi kalau nggak salah saya ada lihat Mandiri Abadi minta tolong informasikan nama lengkap Sobat Traders pada kolom komentar kepada admin Forex Simpro atau ada ID Google Meet yang mungkin hanya inisial saja ya Sobat Traders jadi informasikan kepada Forex Simpro admin dan juga bisa tuliskan pada kolom komentar jadi bagi Sobat Traders yang tidak menginformasikan kepada admin Forex Simpro mohon maaf kami akan remove sementara bagi ID Google Meet yang tidak kami kenali itu saja, jadi kami tunggu bagi ID Google Meet yang hanya berinisial atau nama-nama yang tidak sesuai dengan daftar nama lengkap yang sudah masuk sesuai dengan daftar hadir itu saja, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kita akan langsung Pak Lindu bisa mengulas beberapa pers malam hari ini yang sudah request tadi ya Pak di grup Telegram Forex Simpro Community Pak silahkan Pak terima kasih Mbak Della tadi permintaannya Gold sama UJ ya kita coba masuk dulu ke Meta Trader nah Sobat Traders kalian sudah lihat ya apa Meta Trader nya ya nah saya menggunakan disini Meta Trader 5 ya dan yang saya gunakan akunnya adalah akun Titan di mana dengan akun Titan ini, ini enggak apa, no komisi ya jadi yang mau trading tanpa komisi, nah di Java nih bisa ya dan spreadnya juga kecil sekitar 1,8 ya jadi lebih gampang kejemput harganya nah ini kalau lihat Gold ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Traders sekalian ini bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya lagi konsolidasi ya ini sempat turun terus kemarin naik lagi, sekarang turun lagi ya nah ada kemungkinan bahwa ini bisa terjadi pembalikan harga seperti itu ya bisa terjadi pembalikan harga atau meneruskan penurunannya ya kalau kita lihat disini harga ini sudah meneruskan penurunannya mencapai level ini ke arah target 1.7.1.7 ya jadi kalau kita mau ambil sekarang ini sebenarnya sudah kurang bagus ya karena kalau enggak lewat 1.7.1.7 dia balik lagi ke atas kalau lewat dia ke 1.7.0.6 ya targetnya nah makanya kita masih menunggu nih ya apakah ini kuat dia melewati 17.1.7 atau enggak kalau bisa melewati 17.17 sampai 17.15 ya ada kemungkinan kita bisa ambil posisi peluang ke 1.7.0.6 nah karena itu ini harus kita tunggu dulu Sobat Traders sekalian ya kalau dilihat di H1 memang secara trend ini juga masih turun ya tapi kalau kita lihat di H4 juga arahnya memang turun ya cuma kan kita bisa lihat disini ini bisa saja seperti apa inverse head and shoulder ya ya begitu nah jadi kalau misalnya nanti jam 9 sampai jam 9 ternyata enggak bisa tembus juga muncul H4 berikutnya ya bisa balik ya itu jadi makanya kita waspada terlebih dahulu tapi kalau nanti break ya 17.17 sampai 17.15 ya kita bisa ambil posisi sell karena arah target 17.06 cukup lumayan ya kalau kita ngambil 5 poin aja nantinya jadi ini saya lagi menunggu kepastian apakah akan terjadi break terlebih dahulu ya ini penjelasan saya mengenai gold ya nanti kalau Sobat Trader ada yang mau tanya lagi mengenai gold bisa tulis di kolom komen ya tadi selain ada request mengenai gold dan uji ya Sobat Trader bisa nanti ketik juga di kolom chat ya atau bisa ngomong langsung kira-kira posisi trading yang diinginkan apa gitu ya jadi kita bisa bisa nanti langsung ke pair tersebut gitu ya sesuai dengan keinginan Sobat Trader sekalian kayak gitu ya ya Pak Lindu mungkin ini ada kan ini lagi bahas tentang pairs gold ya Pak emas ya Pak Win ada tanya Pak kenapa harus nunggu di 17.17 oke pertanyaan yang bagus ya Pak siapa tadi? Pak Win Pak Pak Win oke Pak Win ya pertama ini sebenarnya sudah keluar dari Bollinger ya jadi waspada bisa berbalik lagi lalu kenapa di 17.17 kita bisa lihat posisi terendah yang ini ya terkadang kita bisa menjadikan patokan lower maupun higher dari grafik-grafik sebelumnya ya jadi kalau melewati level 17.17 ini arahnya bisa ke posisi terendah ini di level 17.07 anggaplah 17.08 seperti itu ya jadi bisa ke arah level ini terendah ini ya kalau kita lihat coba di H4 nah di H4 ini bisa jelas terlihat ya ini 17.17 sesuai dengan posisi terendah ini ya 17.17.08 nah kalau lewat tembus ini bisa ke arah posisi terendah ini di 17.07.50 persis juga dekat Bollinger bawah di time frame H4 ya jadi harganya sudah sentuh tuh katanya Pak harganya sudah sentuh ya saya tadi katakan areanya adalah 17.17 sampai 17.15 ya jadi kita bisa lihat ya nah ini di H1 kita lihat coba M30 apakah sudah terlepas sebentar M5 nah ini ya Bapak dia sampai 17.17 kalau kayak begini ya ada kemungkinan dia masih ada koreksi ke 17.20 lagi sampai 17.22 ya jadi kita lihat ini di M5 ya kita bisa jadi kalau ngambil posisi mengukur trend itu di time frame H4 D1 kalau di gold ini bisa juga lihat di D1 ya jadi H1 H4 D1 nah untuk coba masuk posisi ini kita masuk aja posisi ya sorry kita sell ya sorry sell sell ya karena sudah lewatin 17.15 juga arah target taking profit di 17.10 17.10 stop lossnya ya kita bisa ambil stop loss itu di 17 misalnya 17.20 ya kita ambil ya jadi kita udah masuk posisi ya masuk posisi gold karena tadi break 17.17 bahkan sampai 17.15 ya ini kalau misalnya koreksi kira-kira ini 17.18 ini masih aman ya kalau nanti sebentar nah koreksi yang berikutnya di atas sini ini ke 17.21 ya kita pasang tadi stop loss 17.20 jadi kalau misalnya sampai disini 17.18 ini masih aman ya nah target kita tadi ini kan arahnya sampai 17.07 anggaplah 17.08 sementara taking profit kita ambil di 17.10 ya ya kita harapkan ya sobat trader sekalian bisa untuk kena ke arah taking profit ini masih seputar gold ya pak ya masih seputar gold ini saya ambil 0.5 sih ya sobat trader sekalian bisa ambil 0.1 gitu ya kalau misalnya melihat misalnya modalnya gitu misalnya kecil ya bisa 0.1 atau mungkin masih pemula ya bisa main 0.1 aja dulu seperti itu seperti itu ya gitu sobat trader ada yang ditanya sebelum kita pindah ke pair lain ada nih Pak Lindu di kolom komentar dari Pak Asep masih seputar gold Pak kenapa gold pergerakannya suka tidak terduga misalnya kita pasang stop loss posisi sedang sell menurut ukuran sudah sangat jauh dari titik resisten tapi sering kecolek bagaimana cara menerapkan SL nya Pak oh iya jadi begini sesuai pengalaman juga ya makanya saya juga ubah strategi jadi begini kalau misalnya mau main gold menjelang sesi Amerika lebih baik tahan tahan diri dulu seperti itu tadi kita lihat ya bahwa sebelum jam 8 itu pergerakan masih konsolidasi seperti itu kan ya begitu pasar Amerika buka ya sekitar jam 8 sebenarnya buka kan setengah 9 ketika dibuka gitu pasar itu bisa harga bisa berbalik sebaliknya gitu tergantung misalnya kondisi yang ada di Amerika misalnya melihat bursa saham Amerika atau yang lainnya gitu ya jadi memang biasanya sih lebih bagus kalau di sesi Asia menjelang sesi Eropa gitu ya jadi menjelang jam 2 gitu ya nah kalau misalnya udah dapet profit gitu ya udah dapet profit gitu sebelum sesi Amerika gak usah sampai taking profit bisa ditutup aja dulu kenapa takutnya nanti di sesi Amerika bisa berbalik dan berbaliknya langsung kenceng lagi pergerakannya seperti itu ya jadi sebaiknya jangan dekat-dekat jelang sesi Amerika mendingan pas sesi Amerika buka aja kayak begitu baru tradingnya sekitar jam 8 sekitar 9 atau jam 9 kalau memang mau trading gold ya di sesi Amerika karena kalau sebelum misalnya 1 jam sebelumnya gitu ya kayaknya belum kena taking profit belum kena stop loss gitu ya pas di sesi Amerika tautanya bisa berubah jadi seperti itu ya sobat trader sekalian oke oke ini masih seputar sudah selesai Pak yang Pak Asep kira-kira nggak ada lagi ya yang bertanya mengenai gold ya Pak Budesti ada sini Pak jam sesi Amerika untuk gold itu jam berapa aja biasanya kita udah bisa siap-siap jam 8 nanti setengah 9 lebih bergerak ya kayak misalnya non-farm payroll malah udah ada saat berita itu setengah 8 gitu ya kalau tiap Jumat pertama kan biasanya ada data non-farm payroll data tenaga kerja Amerika itu setengah 8 tapi paling tidak dianjurkan pada saat NFP langsung masuk gitu paling tidak dianjurkan ya bisa harga fluktuasi fluktuasi naik turun yang kenceng gitu-itu kalau main gold ya jadi yang terbaik adalah paling nggak 1 jam atau 2 jam setelah NFP yang terbaik kenapa biasanya fluktuasinya udah gencotannya udah agak berkurang gitu ya jadi kira-kira setengah 9 gitu atau jam 9 kayak gitu lebih bagus jam 9 kenapa kalau misalnya dari MetaTrader 5 di apa Java ini pada saat apa jam 9 itu muncul grafik baru di time frame H4 ya jadi kita bisa lebih mengetahui arah trendnya gimana masih konsolidasi atau arah trendnya mulai berubah atau masih meneruskan trend seperti itu ya oke cukup menjawab ya Ibu Desti Gustiani kalau tidak ada pertanyaan lagi seputar gold kita akan beralih ke mata uang yang lain nih Sobat Traders atau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini apakah ada yang masih mau ditanyakan mengenai gold atau arah prediksi dan lain-lain kalau tidak ada beralih ke UJ ya Pak ya oke beralih ke UJ ya ini UJ nah Sobat Traders sekalian kalau kita lihat ya di daily ya UJ ini kita gedein deh ya ini UJ memang dalam trend ini naik ya tapi kita lihat di sini ini naik 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 terus ya nah tapi stokastik ini sudah sudah jenuh kita lihat pergerakannya mulai melambat mulai terjadi perubahan moving average ya kalau kita lihat weekly ya weekly ini memang masih masih mau naik tapi dia sudah di luar daripada Bollinger jadi ada peluang bisa terjadi koreksi dulu walaupun trend besarnya naik gitu ya tapi bisa terjadi koreksi dulu nah kita lihat dari sini di time frame H4 ya bahwa sekarang memang sedang konsolidasi ini disini yaitu antara level kalau tadinya antara level yang terendah ini 106.65 ya ke 107.02 ya sekarang itu ke antara ini nih Bollinger tengah dan bawah eh Bollinger tengah dan atas 106.70 sampai 107.10 ya ini lagi konsolidasi nih dia sempat naik tapi memang sesuai prediksi hanya sampai sini kemudian turun lagi kita lihat coba H1 ya ini kita rapetin nah ini pergerakannya nah ini kan garis trendline support trendline ya bayangkan ini sudah ketembus sedikit kalau ini nanti ada grafik berikutnya benar-benar di bawah dari support trendline ini bisa jadi dia meneruskan penurunannya ADX ini juga udah menunjukkan turun stokastik ini juga udah menunjukkan turun jadi bisa ada pertanda bahwa dia akan berbalik turun nah itulah yang harus kita waspadai ya jadi di saat seperti ini gold udah kena profit ya sobat trader sekalian sudah dapat profitnya ya mantap jadi udah profit ada yang ambil gak tuh tadi itu pak gak sampai 10 menit ya kalau gak salah ya 20 menit kok eh sekitar 10 menit lah gak sampai 15 menit udah langsung cuan ya ya ada yang ambil mungkin ada pasti yang ambil tadi nah ini ya sobat trader sekalian USDJPY ini konsolidasi jadi kita jangan ambil posisi dulu kapan nih mau lihat lagi ya nanti sekitar jam 9 ini kan time frame H4 kita lihat kuatkah dia menembus resisten ini ataukah support ini ya akan kemana dia arah pergerakannya nanti kita tunggu H4 berikutnya jadi kalau misalnya dibilang ah trading forex itu harus nungguin nongkrongin terus meta tradernya kata siapa gak perlu ya kalau kita lihat kondisi konsolidasi begini kita gak bisa habisin waktu kalau nongkrongin komputer ya mendingan apa baliknya nanti jam 9 ya itu di time frame H1 M30 M15 M5 H4 akan ada muncul grafik yang baru ya jadi di jam 9 itu kita baru bisa ngeliat lagi USDJP nya bagaimana gitu ya nah kalau sekarang gak ada yang bisa kita ambil nih posisi ya gak memungkinkan sama sekali ya dari uj ini kira-kira ada yang mau ditanyakan kita gak ngambil posisi UJ ya saat ini ya masih konsolidasi iya jadi disarankan tidak ambil UJ ya Pak tidak tapi nanti akan lihat lagi jam 9 nantinya nunggu time frame hal 4 berikutnya sekarang gak gak disarankan untuk ambil posisi sepertinya tidak ada pertanyaan di UJ nih Pak oh iya oke bisa beralih ke mata uang yang lain mungkin Euro Pak bisa sell gak Pak ada yang bertanya begitu ya Euro bisa sell gak gitu ya oke saya akan bahas ini antara GBP USD dan Euro ya kita akan lihat ya nah Sobat Trader kita bisa lihat disini di time frame H4 ya gimana GU atau GBP USD ada di antara Bollinger tengah dan Bollinger atas yang berarti menunjukkan bahwa walaupun ini konsolidasi masih ada kecenderungan untuk naik ya di ADX juga masih menunjukkan untuk naik kita lihat dailynya ya daily juga potensi untuk naik cuma saat ini ini gak bisa apa nembus resisten kuat tiap kali mentok 1.4 selalu balik ya tapi ada kemungkinan kalau terjadi break dia naik tapi kalau terjadi break di sini di level 1.3930 atau di sini terendah ini 1.3857 bisa berbalik turun tapi ini kan daily ya nah kita lihat aja H4 nya jadi kalau break di sini support bisa kemungkinan untuk turun ya nah tapi tinggal kita lihat karena berdasarkan Bollinger tengah dan bawah ini dan atas ini berarti dia masih kuat untuk naik tapi euro ya euro di sini baik daily maupun H4 ya penunjukkan turun terutama di Delhi dia ada di antara Bollinger tengah dan bawah ya jadi ada kecenderungan untuk turun bisa ya GBP sama euro gitu GU sama EU bisa berlawanan ya arahnya bisa terkadang bisa seperti itu belum tentu searah memang kebanyakan searah tapi bisa juga berlawanan ya nah kalau kita lihat euro dia cenderung turun ya kita bisa ambil posisi enggak ya sel gitu ya kita lihat dulu deh H4 nya nah H4 nya ini menunjang untuk bisa untuk turun tapi setelah mentok garis ini dia koreksi dulu enggak ya bisa aja koreksi dan kita ambil posisi selimit di 1.267 kita lihat dulu ya di H1 turun M30 turun M15 M15 juga cenderung ini turun ya nah tapi M5 ini masih ada kondisi untuk naik jadi kita lihat dulu di M15 nggak bisa scalping Pak EU Pak EU belum EU mungkin kalau mau scalping harus nunggu 8.30 ya ini sekarang 8.24 nah nanti 8.30 bisa lebih jelas kita lihat di M30 terjadi grafik baru ya jadi kalau grafik baru benar-benar di bawah ini nih nanti di bawah level 1.20 50 kita bisa untuk sel ya M15 gini ya benar-benar lepas dari grafik yang berusaha naik ini nanti misalnya di jam 8.30 turun ya kita bisa untuk sel ya soalnya ini memang lagi ketahan dulu ini lagi terjadi koreksi dulu jadi seperti itu kalau mau lebih aman misalnya kita bisa ambil sel limit kalau ternyata nanti 8.30 ternyata dia terus turun ya kita tinggal langsung masuk pasar seperti tadi kita masuk pasar di gold jadi kita coba aja sel euro sel limit di 1.265 sel limit di 1.20 65 oke eh sorry salah ini di pending order dulu ya pending order sel limit ya price nya di 1.20 65 taking profit nya berapa disini aja ya 1.20 25 atau misalnya 1.20 30 aja itu 35 lah 35 ya kenapa 35 karena di atas 27 kita ambil di atas 27 ya di atas targetnya ya 20 35 berarti 65 berarti 65 ke 35 30 poin berarti kalau stop loss nya 30 poin juga berarti ke 95 ya kita ambil jadi kita masuk sel limit euro USD ya kalau nanti jam udah muncul grafik baru di M30 ternyata kuat untuk turun ya kita langsung aja masuk pasar sel nantinya yang itu yang sel limit tinggal kita batalin nantinya kita cancel yang dimaksud yang dimaksud nunggu satu cat baru itu apakah candle itu sampai selesai atau open nya pak jadi candle nya selesai misalnya ya nanti setengah 9 ya itu yang M30 selesai M15 selesai akan muncul grafik baru M5 juga muncul grafik baru jadi kita akan ngelihat grafik barunya pak ya jadi kita lihat grafik barunya contoh misalnya kan di EU ini kan tembus support tapi dia belum lepas nih dari support tersebut masih naik turun naik turun disitu kan nah nanti M30 nya bisa jadi open nya disini terus turun terus M15 nya juga nah M15 ini kan masih nyangkut ibaratnya di jaris pager lah ibaratnya ya dia udah nerobos tapi tubuhnya gak ketembus banget ya paling cuma tangannya doang gitu ibaratnya kalau ada pager pager kawat gitu dia cuma tangannya keluar ya tangannya keluar tapi badannya masih nyangkut gitu loh ya nah nanti kalau gak gak nyangkut lagi gitu ya kita bisa untuk sel langsung apalagi ini ADX sudah menunjukkan untuk bisa sel langsung ya cuma kan yang kita harus perhatiin ini udah apa sih namanya di stokastik ini udah lewat dari 20 ini ya jadi jenuh ibaratnya orang ngomongnya jenuh jual tapi kalau ADX nya masih kuat gitu ya biar dia di bagian jenuh dia masih kuat untuk turun ya nah ini tinggal kita lihat nanti tinggal 2 menit lagi Pak kalau dia memang gak berbalik naik malah terus turun kita langsung sel jangan sel limitnya kita cancel ya begitu Pak cukup menjawab Pak Win ya terima kasih Pak Lindo Pak Lindo Pak Lindo mungkin ini satu mata uang terakhir ya ada request dari Pak Hari Janto Bambang untuk mata uang NZ Pak NZD USD NZD USD ya ini biasanya pergerakan besarnya itu ada di pagi hari saat memang pasar nyusilan buka sama memang di pasar Amerika sih ya ini kita coba untuk the store ya nah kita lihat daily ya nah ini turunnya mentok dia ya moving average ini nyatu ya jadi ADX juga gak kuat ini juga malah mau menunjukkan berbalik naik weekly kalau kita lihat weekly weekly ini benar-benar bisa dibilang gak menunjukkan trend ya ini bisa dibilang harga sebenarnya terlalu stabil ya nah tapi kalau berdasarkan harian bisa gak kita untuk trading gitu ya nah kalau dilihat di H4 ya nah ini muncul grafik baru gak ya di H1 ya H4 dia berpeluang untuk turun ke sini ya sesuai dengan trend ini 7220 sekarang di 7256 ya 36 poin ya coba kita lihat oh bagus oke ini ya kita berarti siap ini mungkin akan koreksi ke sini 7264 ya 7264 atau 7270 kita ambil aja New Zealand ya NZD selimit pak selimit ya di 7265 atau 7270 mana yang bapak pilih ya kalau kita coba 7265 atau 70 aja 7270 ya taking profitnya tadi kan batasnya bisa ke 7220 ya taking profitnya 7230 aja stop lossnya ini karena 40 poin berarti 7310 ya kita masuk nih ini kemungkinan koreksi ya kesini 7270 nah sobat trader sekalian ya ini prediksinya kan ke arah 7220 berarti ada kemungkinan kena di 7230 ya nah tapi kalau misalnya nanti sobat trader sekalian bapak ibu sekalian merasa ayo sudahlah saya cukup 20 poin aja ya saya cukup 15 poin yaudah ambil aja gitu ya kalau nanti ternyata masuk pasar kayak begitu ya kecuali bapak dan ibu sekalian mau nongkrongin ya sampai lewat tengah malam gitu ya oke begitu ya jadi begitu ya pak nah ini maaf yang euro ya kita langsung ambil aja ya euro ya ini udah di bawah nih oke ya di bawah kita ambil langsung euro usd sell taking profitnya 1 poin 20 30 berarti hanya 15 poin aja ya 1 poin 20 30 30 sebenarnya tadi 24 6 ya berarti kalau tanggal 30 7 6 1 poin 76 berarti 78 ya time frame 30 ya pak ya time frame M30 M15 ya oke jadi seperti itu oke tinggal nanti jam 9 kemungkinan sih pergerakan besarnya nanti jam 9 seperti itu oke terima kasih pak lindu berhubung durasi sudah hampir 30 menit lebih ya ya tadi udah dapet ya golnya yang tadi ngambil selamat ya bapak ibu sudah dapet cuan gak nyampe 15 menit tadi ada beberapa yang ngambil pak nur sidi dan ada beberapa tadi di kolom komentar yang mengambil pak win juga ngambil kalau gak salah ya jadi ngambil ya pak win ambil dapet pak terima kasih selamat ya pak win ya bagi sobat traders yang tadi ngambil gol selamat sudah dapet profit dan masih ada 3 posisi lagi ya yang masih kita akan update nanti kita tunggu untuk nz.usd euro dan juga satu lagi tadi apa tuh paling euro juga cuma tadi euronya yang satu langsung masuk yang paling order bisa dibatalin mungkin seperti itu pak naim buka suara mau bertanya atau gimana pak naim iya golnya alhamdulillah tapi ngambil juga oh iya selamat pak oke terima kasih pak naim terima kasih untuk semua sobat traders bagi semua sobat traders yang sudah bergabung dalam live trading pada malam hari ini dan mungkin ada di antara sobat traders yang baru pertama kali join dan belum bergabung di dalam grup telegram forex simpro community kita akan update posisi entry yang sudah kita ambil pada malam hari ini di dalam grup tersebut di forex simpro community jadi sobat traders bisa juga bergabung di dalam grup telegram tersebut admin sudah menuliskannya di kolom komentar sobat traders tinggal klik linknya dan sebagai tambahan informasi forex simpro juga memiliki telegram satu lagi yaitu telegram grup forex simpro premium signal nah di dalam grup telegram ini lebih lengkap dari dibandingkan di grup telegram forex simpro community di dalam grup telegram forex simpro signal sobat traders setiap harinya akan mendapat analisa harian market ya Pak Lindu salah satunya dari analis Pak Lindu dari PT Java Global Features sobat traders akan mendapatkan juga signal harian baik di emas forex indeks maupun di oil daily market update dan semua pergerakan harga yang terupdate sobat traders bisa bertanya di dalam grup tersebut karena grup ini bisa berdiskusi sobat traders bisa bertanya atau request mata uang apa yang ingin sobat traders tradingkan pada hari itu jadi semuanya lengkap dan ada pelatihan tambahan yaitu klinik forex di luar dari webinar dan juga live trading ada private coaching juga dengan analis PT Java Global Features di antaranya Pak Lindu ada Pak Michael dan juga ada Pak Swendi jadi lengkap ini paket lengkap kalau sobat traders join di dalam grup telegram forex simpro premium signal caranya adalah dengan membuka akun di PT Java Global Features Java Global Features ini merupakan broker lokal tapi aman dan terpercaya dan untuk proses deposit dan withdrawalnya juga cepat dan mudah jadi jangan khawatir sobat traders akan dibimbing dan diedukasi dan diberikan signal harian setiap harinya oleh analis-analis dari forex simpro dan PT Java Global Features di dalam grup telegram forex simpro premium signal oke informasi selanjutnya sebelum kita tutup live trading pada malam hari ini kita akan ketemu lagi di dalam live trading yang terakhir untuk minggu ini ya sobat traders minggu depan ada lagi hari Jumat bertemu jam 5 sore bersama dengan analis forex simpro yaitu Pak Michael Yudi dengan teknik BTS ya ini lebih menarik lagi ya sobat traders yang sudah hadir pada malam hari ini boleh hadir lagi pada hari Jumat jam 5 sore dan bisa ngajak juga teman-teman yang lain traders-traders yang lain untuk join di dalam live trading hari Jumat jam 5 sore dan kita akan informasikan seluruhnya event-event yang diadakan forex simpro dan PT Java Global Features di dalam grup telegram forex simpro community itu saja informasi pada malam hari ini selamat yang sudah mendapat cuan di golf dan kita akan informasikan update lagi untuk entry market yang tadi di dalam grup tersebut terima kasih untuk kehadirannya sampai jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang terima kasih salam profit semua sobat traders sampai jumpa salam profit demikian sobat traders acara live trading kita nah jangan lupa untuk klik like subscribe dan juga loncengnya supaya sobat traders kalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami salam profit